Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat datang di Spooky Phone Nightmare Site Malam hari ini dimasta akan menelpon salah satu diantara kamu Insya muda yang sudah mengirimkan nomor aktifnya Untuk berbagi pengalaman seramnya di Spooky Phone Nightmare Site Ingat, jangan pernah nonton Spooky Phone Nightmare Site ini sendirian Insya muda di Spooky Phone Nightmare Site malam hari ini dimasta sudah tersambung Sama salah satu insya muda yang ingin-minkan teleponnya, nomornya Untuk bercerita langsung ada Suci, halo Suci apa kabar? Ya, halo Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, Suci kamu lokasi atau tinggal di mana nih? Kebetulan di jalan terusan jatihandap atas, di Cahum Di Cahum, Bandung ya, Bandung, oke Cerita atau pengalaman seram apa yang mau di-share malam hari ini nih Suci di Spooky Phone Nightmare Site Oke, yang pertama itu kebetulan kan gak apa-apa ya cerita dulu Boleh, boleh Aku tuh kan dari kecil kebetulan udah mulai sensitif gitu Kebetulan baru sadar-sadar tuh waktu SMP Oke Nah, terus yang paling yang pesan banget gitu Saya tuh pernah keserupan pertama kali seumur hidup Oke, itu waktu kecil berarti? Enggak, ini tuh waktu mulai masuk kuliah Oh, tapi dari SMP udah mulai sensitif, bisa ngeliat, ngerasain gitu Dan pertama kali keserupan itu pas kuliah Iya Oke, gimana ceritanya? Oke, itu kan aku tuh mulai kuliah tuh kan dari pagi sampai malam Kebetulan waktu itu tuh nunggu dulu di kosan temen di belakang kampus Nah, sebelum dari itu tuh waktu hari Seninnya Kan kejadiannya tuh malam Jumat Aku tuh hari Seninnya Ngelewat ke, boleh disebutin gak jalannya? Jalan apa? Jalan Bojongkoneng Terus? Nah, itu tuh aku ngeliat ada sosok kunci anak merah Itu pas lagi jam berapa kejadiannya pas ngeliat itu? Waktu itu ngeliatnya tuh waktu magriban kalau gak salah Magriban terus hujannya tuh rintik-rintik gitu Ujannya rintik-rintik? Nah, aku tuh ngeliat cuman ya udah cukup liat aja gitu Kayak biasa gitu Bilang ke orang tua waktu udah nyampe di rumah T Tate ngeliat kunci anak merah gitu Terus kata orang tua tuh Aduh, kunci anak merah mah kayaknya beda sama yang putih katanya T Karena lumayan agak gede ya energi Nah, pas kamu lewat itu kan sekitar magrib Daerah situ Si sosok ini Tate gimana? Berdiri aja? Berdiri kebetulan, kan disitu ada ini ada tiang listrik kat Di detik S.A. Lepih juga yang terkenal disitu Nah, aku tuh ngeliatnya disitu Berdiri? Dan aku juga gak ngerasain diikutin gitu Gak tau kok diikutin Terus saling tatap-tatapan ngeliat? Atau cuma kamu doang yang ngeliat? Oh, oke Iya Biasa aja gitu pulang ke rumah Nah, waktu hari kampusnya itu kan Nah, aku tuh kan ke kampus Waktu kan di kampus tuh ada acara Dana usaha gitu Nah, kebetulan aku waktu itu tuh kan piket di kampus Waktu itu T Jam berapa ya? Jam 9 malam kan Kalau gak salah aku tuh pulang Nungguin dijemput Di depan kampus Oke Nah, pulangnya T Ngelewat lagi ke situ kan ya Agak sengaja ngelewat ke situ Di situ tuh Langsung ngerasa Apa ya? Kayak ngerasa Dimasukin gitu Cuman Aku tuh sadar-sadarkan ya Nah Terus Pacar aku kan Aku dibonceng sama pacar aku kan Nah Apanya tuh Aku pingsan di motor T Aduh merinding Bentar dulu Ini lumayan agabah ya Kamu pingsan di motor Pas motornya lagi maju Iya Terus jatuh atau gimana? Enggak kan? Enggak sih Alhamdulillahnya Cuman Aku juga Ditahan-tahan gitu Gak ngerti ya Baru pertama kali gitu kemasukan Oke, kamu gak sadar aja gitu kan? Tapi sadar-gak sadar gitu loh Tapi katanya pingsan Nah, waktu udah nyampe Nah, ya singkat cerita udah nyampe rumah kan Nah, aku tuh di motor Nah, baru dari motor itu aku tuh jatuh ke bawah Saya kira sama maaf Kenapa lah jatuh dari motor atau gimana? Nah, waktu digotong langsung gitu Bereaksi Oke Nah Ternyata bukan mediasi lagi gitu Sadar-gak sadar berarti itu? Atau emang sepenuhnya gak sadar saat? Gak sadar Aku malah nyadarnya tuh kayak Gak ngerti sih Kayak dibawa ke tempat gitu Kayak Tempatnya tuh kayak Kalau kayak kabut-kabut gitu lah Gak ngerti Betul ya? Nah, gitu Terus cuman Jadi cerita lagi-lagi kan sama mama Kamu tuh kayak nangis-nangis gitu Kayak nangis Aku nyampe asa engga gitu Asa engga Nah, udah kayak gitu Kedengar kayak suara mama Manggil Nah, udah kayak gitu Sadar aja dari situ teh Oke Pas kamu lagi gak sadar Dan Si badan kamu kesurupan ini Yang kabut-kabut itu Kamu ngeliat yang aneh-aneh juga gak? Iya, disana tuh kayak Banyak yang minta tolong Terus teh Kayak Apa ya Kayak kecelakaan Terus kayak Manusia tapi Hancur gitu Minta tolong Minta tolong gitu Minta tolong Kata Aku teh agak ngerti Tolong apa gitu Kayak di Alamnya teh Kayak di Beda alam lah ya Nah gitu Ditarik ke dimensi yang lain Oke Nah Akhirnya tau gak kenapa Kamu kesurupan Dan sosok apa sih Yang masuk ke situ Yang akhirnya ngebawa kamu Ke sisi yang lain itu Nah Kan kebetulan Aku teh kan pernah cerita Katanya ke mama kan Sebelumnya Neninya Ngeliat sosok itu Pas Hari kamis Eh malam Jumat itu Aku kan kemasukan Ternyata bener Makhluk itu Yang merah itu Iya Cerita lagi yang Menurut aku Paling seram juga Boleh 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 Oke Tapi ini agak Ketip gitu ya Waktu itu kan Tetangka aku tuh Meninggal Tapi Dirawat dulu Di salah satu rumah sakit Di Bandung Nah Terus Dia itu Itu kan dirawat Di rumah sakit Yang di Bandung Nah Langsebal itu kan Gak boleh ditengok Sama keluarga Cuman Lewat Jarak jauh gitu lah Ditengoknya Karena ya Pandemi itu ya Covid itu ya Ya Karena covid itu Terus Kayakannya di isolasi Kat Nah Terus ceritanya Meninggal aja gitu Terus kan meninggal juga Asalnya Gak boleh dibawa ke rumah Harus langsung dikuburin Tuh yang di Cikadut Terus karena Ngobrol lagi Sama Lurah yang disini Akhirnya bisa Dibawa dulu Pulang ke rumah gitu Akhirnya kan Kuburinnya tuh Malam-malam Jam 10 Aku lupa lagi Harinya hari apa Lupa Jam 10 malam ya Malam itu Tuh kan Aku juga ngeliat Di kuburinnya Kebatuan Dekat rumah juga Aku ngeliat di balkon Nah Aku juga udah Ngerasain gitu Kayak ada yang Memasuk gitu Tapi Coba nolak Gitu ya Aku tuh Udah aja Waktu Singkat cerita Waktu Tahlilan hari ketiganya Aku tuh kan Itu kejadiannya Maghrib lagi gitu ya Aku tuh Udah ngedain tugas Gitu di kamar Biasa Nah tiba-tiba Kaki aku tuh ya Segini gitu Dari kaki Sampai Paha Gak bisa digerakin Kayak baal aja Gitu baal Gak bisa digerakin Nasa apa-apa Gitu Nah Aku tuh Udah gitu Aku tuh nelfon mama Kebetulan mama Udah pulang Kerjanya Aku tuh Udah kayak gitu Langsung reaksi lagi Sama keserupan Oh Yang ini mah Gak bisa ketahan Berarti Masuk Iya Masuk Asalnya kan Ngeliat dulu Tapi ini mah Aku gak ngeliat sesuatu dulu Tiba-tiba masuk aja Kayak gitu Nah udah kayak gitu Teh Ini mah akunya Ngeliat Langsung Kejadian Aku tiba-tiba ada Di rumah sakit itu Gitu ngeliat Badan aku kan di kamar Tapi aku tiba-tiba Di rumah sakit Oke Nah Di rumah sakit itu Teh Ngeliat Ngeliat Beliau gitu ya Apa sih Pas detik-detik Meninggalnya gitu Nah Intinya tuh Beliau tuh kayak Belum ikhlas Tanya tuh Belum ikhlas Kenapa Ya kayak Belum nerima aja Gitu Dia udah meninggal Cuman Dia tuh kayak Pengen ketemu Anaknya yang paling Bungsu Kalau gak salah Nah kebetulan kan Disusulin tuh Sama mama aku Teh ke rumahnya Asalnya juga Soalnya kan Takut fitnah Nah gimana Susah gitu Dikeluarinya Pengen ke-ke Pengen Ketemu anaknya dulu Nah Udah kayak gitu Teh Kayak ngasih Amanat-amanat gitu Kayak katanya Teh Aku gak tau Udah aja Nah pas mau Disuruh keluar Teh Aku tuh kayak Ngeliat Beberapa cahaya Sekali seumur hidup Aku tuh Ngeliat beberapa Cahaya Apa cahaya? Putih? Ya Nggak kayak di tempat Kabut-kabut gitu Cuman lebih ke Cahayanya tuh Gue disebutin kan Cahaya putih gitu Cahaya putih Bening Merah Terus Teh Ada warna kuning Gelap Juga ada Tuh Nah kawatiran kan Susah gitu Aku teh Terus kata Emak gue bingung Gitu ya Langsung kayak Ngelepon Ke ini Ke orang yang bisa Gitu ya Di video call Aku ya Teh Setelah itu Cena Tuduhin aja Ke cahaya yang bening Tapi udah susah gitu Gak ngerti Aku teh Susah banget Kayak ngerasa tuh Ikoas berat banget Masih ada Maksudnya Ada beberapa cahaya Di sekitar kamu Dan Kamu Mau menuju ke cahaya yang putih itu Susah berjalan Atau menuju ke situ gitu Iya Susah Oke Susah banget Begitu Ya kayak gitu Akhirnya Nyampe ke cahaya itu Atau tiba-tiba Hilang semua Dikeluarin Tiba-tiba Hilang aja Hedep gitu Soalnya susah gitu Akunya kayak berat Cuman cahaya Ada titik cahaya Bening Tapi bukan putih gitu Bening aja Setelah itu Kamu kayak Tersadar gitu kan Iya Cuman capek banget Udah nyatanya Capek banget Sebuah pengalaman yang Luar biasa ya Kamu bisa Berada di Antara dimensi Yang Lain Terus dikasih Sebuah Visual Tentang Seseorang Gitu Atau Sebuah Kisah Ini jarang Jarang juga sih Orang-orang Merasakan itu Dan itu Satu hal yang Luar biasa Suci Suci Wih mantep Mantep Suci Yuk Yang paling Serem banget Iya Meskipun Serem sih ya Oke Suci terima kasih banyak Aku udah berbagi pengalaman 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 Suci Berada di Sisi lain Ketika Dimasuki Sosok Sosok Makhluk Halus Itu memang Terjadinya Seperti itu Insamudah Ketika kamu Ya dibilang Kesurupan lah ya Atau Kerasukan Kamu itu gak sadar Apa-apa Tidak bisa mengontrol Badan kamu Dan Makhluk itu yang Akhirnya mengontrol Bersuara Menyampaikan sesuatu Sedangkan Kamunya mungkin Ada di sisi yang lain Dan ini bisa macam-macam Ada yang Melihat Masa lalu Ada yang melihat Bagaimana Sosok-sosok Itu Di Alam yang lain Bahkan Sampai ada yang melihat Bagaimana sosok itu Akhirnya menjadi Atau Sebelum Akhirnya menjadi Sosok seperti itu Dulunya seperti apa Ada yang dibunuh Misalnya Atau disiksa Dan lain-lain Itu biasanya Dikasih lihat Visual-visual Seperti itu Wah Ada juga yang gak ingat Apa-apa gitu Udah aja gelap Terus pas sadar Udah di Satu ruangan yang berbeda Ada orang-orang Yang ngeluarin dia gitu Ada yang Melihat cahaya Ada yang mendengar Suara Pengajian Lampai akhirnya Menemukan Sumber suara itu Cahaya itu Dan pulang Waduh Ini saya jadi Teringat Teringat kayak Filmnya Stranger Stings Yang baru nih Yang season Empat ya Sosoknya itu Atau mahluknya Itu bukan alien lagi Tapi si Vekna ini Dia bisa kayak gitu Bisa Bawa kita ke sisi yang lain Kayak Kerasukan Dan Sampai akhirnya Di sisi yang lain itu Dia bisa saja Mengambil nyawa kita Nah Waduh Waduh Ngeri ya Oke Itu tadi Spooky Phone Nightmare Site Malam hari ini Sampai dah Kalau kamu punya pengalaman Selam pengen Ditelepon sama Tim Nightmare Site Kamu tinggal kirim aja Nomor aktif kamu Ke Email NMS Ardenradio.com Atau bisa DM Ke Instagramnya Ardenradio Jangan lupa di Follow Kalau gitu di Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selalu ingat Jangan pernah nonton Spooky Phone Nightmare Site ini Sendirian